Pilihan politik bagi Mas Anies maupun BTP itu terakhir tidak ada pilihan lain kecuali maju di Pilkada DKI Jakarta Jadi kalau kita melihat ruang-ruang kunci yang bisa mempertimbangkan dua orang ini dari segi elit ya Ini kan memang dari seginya Surya Paloh dengan Mbak Mega mungkin akan susah Tapi ada sisi menarik yang bisa mempertimbangkannya yaitu antara hubungan Pak JK dengan Mbak Mega yang sangat baik Tapi dalam posisi tidak ada cerita mungkin Mbak Nila Karena memang ketika Prabowo jadi menhan dan terpilih di Pilpres sebagai didukung oleh Pak Jokowi Siapa yang menyangka bahwa Pak Prabowo diendorsement oleh Pak Prabowo sebagai calon presiden Dan saya rasa hubungan antara BTP dengan Mas Anies tidak serumit hubungan dari Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo dua priode bertarung Halo Tribuners, program Tribuners on Focus hari ini kembali bersama Anda bersama dengan saya Nila Yarda Tribuners, setelah Pilpres 2024 berakhir sorotan pemilu saat ini berpaling ke Pilkada DKI Jakarta Yang mana ada dua sosok yang sebelumnya pernah berlaga Anies Baswedan dan Basuki Cahaya Purnama atau Ahok Yang kemudian disebut-sebut berpeluang besar untuk bisa ikut dalam kontestasi mendatang Lalu akankah keduanya bisa kembali ikut dalam kontestasi menjadi kawan atau bahkan bisa menjadi lawan kembali Saya akan membahasnya sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan saya, pengamat politik dari Aljabar Strategi Kada Mas Arifqi Caniago Mas Arifqi, apa kabar? Terima kasih banyak sudah bergabung Mas Arifqi Ya, Alhamdulillah Mbak Nila dan selamat siang Ya, terima kasih banyak menyempatkan waktunya hari ini Mas Arifqi berbincang bersama dengan saya Ini saya ingin berdiskusi dan membahas terkait bagaimana kemudian sorotan di Pilkada DKI Jakarta Seberapa besar kemudian peluang ini yang sedang ramai sekali menjadi sorotan adalah Kemungkinan adanya rematch antara Anies Baswedan dan juga Ahok alias BTP dalam Pilkada 2024 Sebagai pengantar silahkan Mas Arifqi Ya, kalau kita melihat ada peluang head to head kembali antara BTP dengan Mas Arifqi Saya memulai dengan narasi bahwa pilihan politik bagi Mas Arifqi Maupun BTP itu terakhir tidak ada pilihan lain kecuali maju di Pilkada DKI Jakarta Karena tidak memungkinkan bagi BTP atau Mas Arif untuk masuk ke Kabinet Prabowo Gibran Ataupun itu memungkinkan tentu tidak mungkin dalam waktu dekat ya Tidak mungkin tahun ini atau mungkin tahun depan Maka saya rasa pilihan terakhir ini menjadi pilihan yang tidak bisa dielakkan oleh BTP maupun Mas Arifqi Karena memang kalau dia tidak mengambil pilihan politik ini tentu dia akan tidak lagi dihitung dalam hitung-hitungan politik Dia apakah orang dihitung dalam hitung-hitungan politik kan ketika dia itu menjadi bagian dari pemerintahan Atau dia dianggap oposi dengan pemerintahan Dan apakah nanti bahkan yang lebih menarik itu adalah apakah memang terjadi head to head antara BTP dengan Mas Anies Atau memang dua-duanya berkoalisi untuk melawan Prabowo Gibran Ibaratnya DKI Jakarta, DKJ DKJ adalah oposisinya Prabowo Gibran Karena memang usulan dan juga rekomendasi beberapa analisa Menunjukkan bahwa ada peluang juga bukan hanya head to head antara Anies dengan BTP Tapi juga ada peluang antara BTP dengan Mas Anies itu berkoalisi atau berduet Makanya saya melihat bahwa pilihan-pilihan politik yang diambil oleh BTP maupun Mas Anies Di Pilkada DKI Jakarta, November 2004 Ini pilihan politik yang memang tidak bisa dielakkan dalam sisi personal politiknya Namun pada sisi lain, peluang besar ketika dua orang ini head to head Ini juga akan meramaikan Pilkada DKI Jakarta pasca Pilpres Karena kan banyak yang berharap bahwa Pilpres dua putaran, tapi hanya satu putaran Dan kenyataan ini mungkin akan lebih menarik ketika misalnya terjadi head to head lagi antara BTP dengan Mas Anies di Pilkada DKI Jakarta Oke, ini kalau melihat peluangnya kira-kira yang paling memungkinkan atau yang paling ideal seperti apa Mas Rifki? Akankah kemudian Ahok Anies ini bersatu yang mana banyak yang mengatakan ini bisa menjadi duet maut begitu ya Atau justru akan lebih ideal dan mewarnai kancah politik di Pilkada 2024 ini dengan head to head kembali Atau ya kembali menjadi lawan? Ya kalau kita tentu dalam segi harapan tentu akan banyak yang mengharapkan dua orang ini berduet Karena memang berduet dalam artian di sini tentu karena memang dua orang ini dianggap orang yang berseberangan dengan narasi politik Prabowo Gibran Misalnya Mas Ahok kan BTP kan mewakili kelompoknya Ganjar di Pilpres kemarin Sedangkan Mas Anies punya pusi politik sendiri di Pilpres yang berbeda dengan Prabowo Artinya dua orang ini berkepentingan untuk memenangkan Pilkada Kalau misalnya mereka terpisah tentu ada mungkin figur yang disiapkan oleh istana misalnya nanti Untuk melawan dua orang ini Makanya muncul isu-isu tentang Ahok dan juga Mas Anies ini berduet Tetapi kalau kita melihat iklim politik yang para pendukung dua figur ini Bagi itu BTP maupun Mas Anies ini kan iklimnya berbeda Jadi satu BTP, satu iklimnya PKS dan lain-lainnya Dan basis pendukung mereka di bawah pun juga berbeda Apakah memang ketika misalnya BTP dan juga Mas Anies ini berduet Apakah ini menguntungkan atau memang gampang untuk mencair dalam sisi politik Karena memang ruang-ruang ini tidak terlalu menguntungkan bagi dua orang ini Karena mereka pernah berkasus atau bermasalah berdua di Pilkada 2017 Dan saya rasa tentu hal menarik itu adalah ketika mereka ini terpisah Tentu apakah peluangnya hatinya lebih besar Karena sampai hari ini kan tidak ada figur yang cukup menonjol Kecuali Mas Anies dan juga BTP Meskipun nanti Rewon Kamil dia akan maju di Pilkada Dekat Jakarta Dan dianggap sebagai perwakilan Prabowo Gibran Tapi kan kita melihat ruang-ruang yang dimiliki oleh BTP dan juga Mas Anies lebih besar dibandingkan Rewon Kamil Karena memang survei kan masih berkembang Tapi kan Rewon Kamil mungkin dia lebih realitis untuk menghitung jawabat dibandingkan Dekat Jakarta Karena pertimbangan pemilih untuk Pilpres 2009 tentu juga lebih menjual Jawa Barat dibandingkan DKI Jakarta yang masih belum pasti bagi dia untuk tidak didapatkan Meskipun skema iklan OTW sudah boleh dalam Oke siap Mas Rifki ini tadi yang sempat disenggung oleh Mas Rifki ini kan ada latar belakang masa lalu begitu ya Antara BTP dan juga Pak Anies Baswedan yang kemudian dari sisi pendukungnya saja ini menjadi hal yang sangat berbeda Tapi kalau kita tanya PDIP ini memang sampai sekarang PDIP belum menjawab secara gamblang Hanya saja PDIP yang mengatakan nantinya akan mengusung partai untuk menghindari Sara Untuk memperkuat nasionalisme dan sebagainya Artinya apabila memang ada tangan-tangan yang bisa membuat Anies Baswedan dan Ahok ini kemudian bersatu Atau berduet begitu ya untuk Pilkada DKI Jakarta ini akan jadi hal yang luar biasa besar juga Mas Iya Mbak jadi kalau kita melihat ruang-ruang kunci yang bisa mempertemukan dua orang ini dari segi elit ya Ini kan memang dari seginya Surya Paloh dengan Mbak Mega mungkin akan susah Tapi ada sisi menarik yang bisa mempertemukannya yaitu antara hubungan Pak JK dengan Bu Mega yang sangat baik Artinya kalau kita melihat bahwa mentor politiknya Mas Anies ini kan Pak JK Artinya tentu apakah Pak JK akan bertemu dengan Bu Mega untuk memberi ruang ini untuk berduet antara Mas Anies dengan BTP Dan saya rasa membaca kemungkinan itu juga akan menarik Tapi tentu sebagai sebuah harapan tentu juga ada sisi yang tidak mungkin kita kaji ya Tidak mungkin itu adalah bahwa akan juga susah menyatukan orang yang memang 5 tahun terakhir Atau mungkinlah hampir 10 tahun terakhir yang memang ibarat minyak dan air ya Bahkan kelompok-kelompoknya BTP maupun kelompoknya Mas Anies ini akan sudah ditemukan Ini mewakili kelompok yang cukup nasionalis dan lebih terbuka cara berpikirnya Ini lebih religius artinya juga akan menyusahkan untuk mempertemukannya Makanya ini kita juga akan melihat apakah kepentingan misalnya ketika di luar itu terlempar PKS dan juga BDIP Dalam skema Kabinet Prabowo Gibran tentu secara elit ruang koalisi antara Anies dan juga BTP lebih besar Tetapi yang menyulitkan itu adalah bagaimana cara mempertemukan antara pendukungnya Ahok dengan pendukungnya Anies Karena mereka sama-sama terluka cukup lama untuk gara-gara tokoh-tokoh yang mereka dukung ini Baik itu pendukungnya Mas Anies maupun pendukungnya BTP Mereka tentu punya ideologi juga prinsip sendiri memandang BTP maupun memandang Anies Ini yang menyusahkan menjadi PR besar bagi BTP maupun Anies Tapi dalam posisi tidak ada yang tidak mungkin Pak Nila Karena memang ketika Prabowo jadi menhan dan terpilih di Pilpres sebagai didukung oleh Pak Jokowi Siapa yang menyangka bahwa Pak Prabowo di endorsement oleh Pak Prabowo dan sebagai calon presiden Dan saya rasa hubungan antara BTP dengan Mas Anies tidak serumit hubungan dari Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo Dua priode bertarung Tapi ini kan memang rumitnya karena memang sisi-sisi ideologis yang muncul di Jokowi Tapi sedikit elektoral masih banyak memungkinkan kedua orang yang bertemu Apalagi hubungan Bomega yang juga semakin renggang dengan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo Apakah ini momentum ketemunya BTP dengan Mas Anies? Kita lihat nanti Oke kita sudah pernah punya pengalaman bahwa rival yang sangat berlawanan begitu ya Kemudian bersatu di sisi Prabowo dan juga Presiden Jokowi Dodo Dan nantinya kita juga bisa akan melihat akankah begitu ya Mas Rifi ya BTP atau Pak Ahok ini akan bersama dengan Anies Baswedan Ini kalau kita mengamati dari sisi PDI Perjuangan Memang nama Ahok ini masuk dalam bursa yang berpeluang atau berpotensi untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta Seperti itu Mas Rifi Tapi selain itu juga ternyata ada nama-nama yang cukup tenar juga Dan ini adalah tokoh-tokoh yang besar juga di tanah air Seperti Bu Risma, kemudian yang disebutkan ada seperti Bu Sri Mulyani, bahkan Andika Perkasah Dan juga Menteri PUPR ini juga masuk dalam bursa dari jaringan PDI Perjuangan Sosok-sosok ini seperti apa kalau dari kacamata Mas Rifi sendiri? Ya, sebelum saya melihat dari figur-figur ini Bahkan prediksi saya tentang Ahok ini akan maju di bursa DKI Jakarta Ini pernah saya sampaikan juga di tribun, fokus tribun ya Tiga minggu menjelang Pilpres ketika, salah ya Pak Detik-detik ketika misalnya Pak Ahok keluar dari Pertamina Bahkan ini mungkin video masih bisa di-check ya Bahwa saya memprediksi bahwa target yang diincar oleh Pak Ahok ini bukan soal mendukung ganjar Tapi garansi mendukung ganjar untuk pilihan DKI Jakarta Bahkan kenyataannya hari ini terbuka kan Tapi yang kalau kalian lihat dalam artian nama-nama yang muncul selain Mas Andes maupun Pak Ahok Ini beberapa nama Andika, nama bahkan Sri Mulyani, bahkan Pak Masuki pun juga disebut ya Dan saya rasa bahkan Risma pun disebut Tapi Risma yang dianggap cukup menonjol mungkin di level Wali Kota Sudawaya dulu Tapi ketika dia menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi Bahkan nama tenggelam sebagai politisi yang cukup mumpuni Disiapkan oleh PDIP di Pilkada DKI Jakarta Bahkan saya rasa momentum yang dimanfaatkan oleh Ahok dalam manuver-manuver politiknya Misalnya ketika melihat peluang-peluang di level Apa namanya, di level isu-isu Misalnya ketika Pak Ahok mengomentari soal warga Jakarta yang ber-KTP DKI Jakarta Tapi kerjanya di Bogor misalnya Tapi ini kan komentar-komentar yang sudah membuat pesenung politik Bagi Pak Ahok bertentangan dengan Pak Heru Artinya apakah sinyal politik ini Pak Ahok bukan membangun narasi politik oposisi dengan Mas Andes Tapi mungkin dengan Pak Heru yang dianggap sebagai PJ-nya pemerintah Dan saya rasa ini menariknya adalah bahwa Ternyata narasi-narasi yang berkembang itu adalah banyak kemungkinan juga Bahwa antara Pak Ahok dengan Mas Andes akan berkoalsi Karena memang serangan-serangan politik antara Mas Andes dengan BTP hari ini kan gak setajam dulu Bahkan mereka masih melihat ruang-ruang yang berbeda tentang DKI Jakarta Karena memang PJ hari ini adalah Pak Heru Dan saya rasa kalau kita menyebut nama-nama yang lain Ini kan belum bisa juga greget Artinya Pak Kasahroni dan lainnya belum bisa juga menarik perhatian publik Dan saya rasa kerja-kerja sampai Agustus ini juga penting bagi para paslon untuk mendapatkan tiket Atau mungkin menjadi pertimbangan bagi publik untuk masuk bursa cagup maupun cagup DKI Jakarta Karena poinnya justru ada dua sisi juga ya Mas Rufi tidak hanya melawan nantinya pasangan yang maju di Pilkada DKI Jakarta Tapi kalau dari sisi bagaimana kemudian PDIP yang menempatkan diri berkemungkinan sebagai oposisi Ini juga nantinya akan melawan pemerintahan Prabu Gibran ke depan seperti itu Ya Oke ini Ya Mbak Nila saya melihatnya adalah bahwa ini kan bahwa usulan tentang DKJ ini yang awalnya kan dipilih oleh Presiden kan Karena kembali pada akhir kan kembali lagi ke momentum Pilkada Dan saya rasa ini menjadi momentum juga bagi partai yang mengambil oposisi Untuk memenangkan Pilkada DKJ Jakarta Karena ketika misalnya momentum Pilkada diambil Maka karena kan ruang kiblat DKJ sama Jakarta dengan istana kan sama Mbak Kamera TV teman-teman media pun sama Ketika mereka itu tidak mengarah ke istana Ya tidak mengarah ke Gubernur DKI Artinya panggung politik antara jadi gubernur DKJ sama jadi Presiden itu sama Karena secara anggaran pun sama besar kan Dan makanya panggung politik ini yang menguntungkan bagi oposisi untuk memanfaatkan ruang-ruang politik di DKJ Untuk melihat peluang-peluang politik di 2009 nantinya Mbak Setelah ini, ini nama-nama yang tadi disebutkan Yang masuk ke Bursa PD Perjuangan atau kelompok-kelompok yang saat ini berseberangan dengan pemerintahan begitu ya Mas Rifti Tapi kalau yang di dalam pemerintahan ini kan yang tadi sempat disebut oleh Mas Rifti ada nama Rituan Kamil Namun peluangnya lebih besar di Jawa Barat begitu ya Ini yang juga tersorot kan ada nama seperti Erick Thohir Bahkan ini mantu Presiden Jokowi Mas Rifti Mas Bobi Nasution ini kan juga sosok-sosok yang juga punya track record yang baik Ini apakah juga punya potensi yang sama besar? Ya kalau dalam masuk Bursa tentu ada ruang ya Bursa kan juga memberikan ruang kepada orang untuk masuk Artinya misalnya nama Erick Thohir, nama Bobi atau mungkin nama Kehsang pun juga sempat beredar kan Sebagai tagup DKI Jakarta Tapi kan kita kan juga berhitung dalam hitung-hitungan yang realistis Artinya kalau kita melihat skema iklan OTW dari yang dibangun oleh Mbak Kewan Kamil Tentu dia realistis ya Bahwa pemilih secara elektoral ini kan masih kuat dalam skema Anies Boswedan Ada juga pahok di Dekarta Artinya karena mereka ini pernah bertarung tentu skema pemilihnya terbelah dua Artinya skema pemilih apa yang diambil oleh Pariwan Kami atau Saroni Kalau memang ingin masuk ke figur baru Para sisi lain kalau kita melihat sisi elektoral munculnya Mas Bobi Atau mungkin Erick Thohir atau mungkin Kehsang Kehsang mengambil ruang-ruang mana Apakah dia akan berlibat dengan pemilihnya BTP Kalau misalnya BTP maju atau mungkin ada menjadi pemilih baru Dan saya rasa polarisasi yang ada di DKI Jakarta Ini masih tajam Maksudnya masih terfigurkan kepada arahnya Pak Hock atau Mas Anies Makanya pertanyaannya ke depan adalah Seberapa kuat secara branding Erick Thohir, Mas Bobi maupun Mas Kehsang Untuk membangun persepsi publik ini ke depan Bahwa mereka ini mampu mengimbangi dominasi yang dimiliki oleh Mas Anies dan juga BTP Oke ini yang nantinya sosok baru yang bisa muncul Untuk kemudian menandingi pesona begitu ya Dalam tanda kutip yang saat ini dimiliki oleh Anies Baswedan Dan juga BTP dalam bursa Pilkada 2024 Ini kalau dua pertanyaan terakhir dari saya Mas Rifki Yang pertama, kalau dari prediksi Mas Rifki sendiri Seberapa banyak persentasenya bahwa nantinya Anies dan juga Ahok ini Kemudian akan maju ke Bursa, akan maju ke Pilkada 2024 di DKI Jakarta Sebagai lawan atau sebagai kawan Ini seberapa besar persentasenya Mas? Dan kalau saya membaca persentase untuk mereka itu head to head Itu ya 80% lah mereka akan head to head Tapi kalau ada ruang 50-50 mereka itu akan berduet Karena memang format DKI Jakarta ini Pilkada DKI Jakarta ini akan sama dengan format apakah PDP akan masuk kabinet atau tidak Kalau misalnya PDP masuk kabinet Dan ditawari menjadi mentrinya Prabowo Gibran Dan saya rasa Ahok juga akan berhadapan dengan Mas Anies Di Pilkada DKI Jakarta Karena ini kan juga pilihan-pilihan politik yang cukup menarik Atau misalnya ketika Nasdem dan PKB masuk ke dalam Dan ada tawaran untuk Mas Anies untuk maju di Pilkada Bisa jadi Anies ini akan jadi orang istana nantinya untuk menarik Karena ini kan sebuah kartu yang memang segitiga politik Apakah ini memang bagian dari Bomega Bagian dari kubunya Pak Surya Palor Redeka Atau memang kubunya Prabowo Gibran dan juga Jokowi Dan saya rasa ada kemungkinan bahwa Mas Ahok mewakili kelompoknya istana Atau Mas Anies yang mewakili kelompoknya istana Banyak kemungkinan Atau memang istana akan menyiapkan figur baru dari luar PDP dan juga Mas Anies Karena sampai hari ini Kalau kita berhitung tentu cukup rugi bagi istana Akan menyiapkan figur yang juga akan kalah di Pilkada DKI Jakarta Tentu figur yang menang Pilihannya adalah apakah merapatnya Anies atau merapatnya BTP Dan saya rasa ini kan tergantung mentor politiknya Apakah ini kemanakah restu Bomega Dan kemanakah restu Pak Jika Pilihan itu yang juga akan mengarahkan dua figur ini Tetapi saya juga masih punya waktu ke depan Seberapa kuat misalnya Riza Patria Kan juga Riza Patria kan meskipun dia belum juga unggul dalam dominasi dua figur ini Atau mungkin figur-figur lain yang juga akan dipersiapkan sebagai gubernur DKI Jakarta ke depannya Maka saya rasa ini juga akan melihat kompromi politik yang akan terjadi ketika misalnya Tidak ada antara BTP dengan Mas Anies to head to head Karena pilihan politiknya apakah ini memang tarung antara Part, apa, figur oposisi Tanpa ada kepentingan dari istana Atau ini menjadi orang-orang dua ini juga akan merebut juga dukungan istana Agar menang di Jakarta dengan garansi Mereka juga akan masuk bursa di Pilpres di 2029 Karena kan juga Prabowo kan nggak punya kepentingan lagi di 2029 Ini kan juga sebuah kajarisasi bagi Pak Prabowo Apakah nanti mereka tidak akan nakal lima tahun ke depan Atau sehingga menjadi gubernur yang baik Atau apa garansi yang juga akan dipersiapkan dari dua figur ini Ketika mereka menjadi bagian dari gajah atau behap dukungan dari istana Oke, karena tiketnya tidak hanya maju ke Pilkada DKI Jakarta saja rupanya ya Mas Rivi Karena di 2029 juga punya kans yang juga cukup besar Untuk bisa maju ke kontestasi Pilpres kembali di 2029 Apabila memang Anies Baswedan ini nanti memutuskan untuk berada di posisi mana Agar menguntungkan untuk kontestasi 2029 mendatang Oke, terakhir dari saya Mas Rifki Mungkin juga sekaligus bisa menjadi closing statement Ini kalau melihat Jakarta begitu ya Meskipun sekarang kan ibu kotanya akan bergeser ke IKN Tapi Jakarta kan masih jadi salah satu kota yang cukup beken juga Untuk kemudian dipimpin oleh sosok yang juga ideal Ini sosok seperti apa sih Mas yang nantinya bisa memimpin Jakarta Begitu ya dengan segala problematika yang ada di dalamnya Ya, saya membaca bahwa memang meskipun DKJ ini Atau bukan Jakarta bukan lagi DKI Tapi kita akan mengarah ke IKN Tapi saya merasa bahwa DKJ akan tetap menjadi sebuah pusat ekonomi Pusat pemberitaan ke depannya tidak akan hilang dalam konteksi politik Dan DKJ masih menjadi ranah menarik bagi figur-figur muda, orang-orang daerah Atau posisi untuk berkarir politik sebagai batu lunda dan jadi presiden ke depannya Karena saya melihat bahwa persoalan-persoalan di Jakarta ini kan mewakili banyak kelompok Banyak suku Artinya ini kan secara ekonomi masih menjadi pusat bagi Indonesia ke depannya Meskipun kita akan pindah ke IKN Kan secara ekonomi kan juga butuh puluhan tahun untuk membangun di Kalimantan Artinya mungkin 30 tahun ke depan Tetapi orang yang sudah mulai merasa nyaman dengan Jakarta Misalnya bahwa Jawa akan lebih dekat dengan Jakarta Artinya secara politik elektoral Sisi pemilihnya kan masih dekat dengan Jakarta Artinya ketika memang pilihan-pilihan politik di Pilkada ini menjadi menarik Maka saya rasa tentu ketika misalnya nantinya figur yang mampu Secara mungkin soal macet, soal ekonomi, soal bagaimana udara Ini kan isu-isu yang memang jadi PR bagi pemimpin Jakarta ke depannya Meskipun rencana ini sudah dibangun sejauh-jauh hari Mungkin raksana bagaimana IKN ini menjadi ibu-ibu kota baru Sehingga Jakarta lebih sepi Ini kan nggak mungkin juga Karena secara ekonomi Jakarta akan susah dipisahkan dengan keramaian Maka tantangan ke depan ini juga akan menarik Apakah misalnya nanti Mungkin ruang-ruang ini juga akan dimampakkan oleh Pak Ho Apakah dia akan menggunakan pendekatan yang tegas Yang memang untuk meraptikan Jakarta Atau memang pendekatan kultural yang dimainkan oleh Mas Anies Dan saya rasa ini juga akan menarik Atau memang ada figur yang menarik Misalnya Rikwan Kamil menawarkan tata kota Yang cukup menarik untuk Jakarta Atau mungkin Pak Erik Dan saya rasa ini menjadi tantangan bagi para tokoh Dengan mampu menyelesaikan Jakarta Ini juga akan menjadi sebuah portfolio yang mahal Untuk maju di Pilpres 2009 Karena dari beberapa calon presiden Itu Pak Jokowi maupun juga Mas Anies Ini kan juga punya portfolio di Jakarta Tapi kan soal macet Soal ini kan juga belum selesai Artinya banjir masih ada Beberapa daerah kategoris di Jakarta Artinya PR-PR inti ini Ketika diselesaikan oleh para gubernur terpilih nantinya Saya rasa dia akan menjadi presiden Yang sudah ditandingi di Pilpres 2009 nanti Apabila bisa menyelesaikan permasalahan di Jakarta Ini tiket besar untuk bisa memenangkan Kontestasi Pilpres 2029 Ini juga sama besarnya Seperti itu ya Mas Rifki Mas Rifki terima kasih banyak Untuk kesempatannya hari ini Berbincang bersama dengan saya Luar biasa sekali Semoga di lain kesempatan Ada waktu lagi Mas Untuk kemudian berbincang dan berdiskusi Dengan tema-tema yang lainnya Selamat beraktifitas kembali Mas Rifki Ya mbak sama-sama terima kasih mbak Ya tribuners demikian nabur-nabur saya Bersama dengan pangkat politik Dari Aljabar Strategik Mas Rifki Caniago Nantikan nabur-nabur saya Dengan tema-tema lainnya Dan arah sumber lainnya Yang pastinya hanya dalam program Tribun Sonfokus Senila Ierda pamit untuk diri Terima kasih dan sampai jumpa